Untuk Sobat Sweet Friends, pencinta sejarah, terima kasih sudah mampir ke channel Buda My IBN. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe channelnya agar saya lebih bersemangat memberikan info-info menarik lainnya. Semoga video ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan untuk pembahasan kita kali ini mengenai mengenang tragedi tenggelamnya kapal Sewol Korea Selatan 16 April 7 tahun yang lalu. Melakukan liburan memang menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi setiap orang. Dengan mengambil waktu untuk berlibur, bisa merasakan suasana baru yang lebih segar dari biasanya. Sehingga rasa penat dan aktivitas keserian dapat terobati dengan melakukan perjalanan atau liburan bersama. Bukan hanya dilakukan bersama keluarga, perjalanan liburan ini biasanya juga menjadi agenda rutin sekolah untuk memberangkatkan satu angkatan murid dalam kegiatan studi tour. Selain untuk memberikan suasana baru yang menyenangkan bagi para murid, kegiatan ini juga dimaksudkan agar murid bisa belajar dari lingkungan sekitar sehingga fungsi edukasi dan rekreasi bisa didapatkan secara bersamaan. Meskipun begitu, dalam perjalanan liburan tidak luput dari berbagai peristiwa yang mengancam keselamatan. Terdapat banyak kasus rombongan wisata yang mengalami kecelakaan transportasi saat melakukan kegiatan liburan. Kasus ini juga terjadi pada peristiwa 16 April 2014 lalu, di mana kapal Sewol yang mengangkut mayoritas murid Tawon High School, Ansan, Korea Selatan, mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kapal karang. Ini menjadi salah satu tragedi mengerikan yang diingat oleh masyarakat Korea. Bukan tanpa alasan, peristiwa yang dinilai atas kelalaian kapten kapal ini telah merangkut nyawa 304 penumpang dan awak. Peristiwa 16 April 2014, tenggelamnya kapal Sewol bermula ketika kapal feri ini berlayar dari Inseon menuju Pulau Jeju, Korea Selatan. Pada saat itu, kapal Sewol mengangkut 476 orang, yang mayoritas adalah murid Tawon High School, kota Ansan, yang melakukan perjalanan drama wisata. Pada pukul 8.04 pagi, para penumpang tengah menikmati sarapan yang disajikan di kafetaria. Pada saat yang bersamaan, kapal memasuki selat Mainggo yang terkenal memiliki arus bawah laut yang kuat. Tidak lama saat memasuki anjungan, kapal dikendalikan oleh third mate yang belum berpengalaman dan harus menghadapi perairan yang paling menantang. Kemudian, tiba-tiba kapal berbelok tajam, miring, lalu terbalik. Beberapa saat, akhirnya kapal karam dilepas pantai Pulau Jindo. Saat kejadian tersebut, tidak ada panggilan darurat yang dilakukan oleh awak kapal. Namun, terdapat satu murid yang melakukan panggilan pada stasiun pemadam kebakaran setempat untuk meminta pertolongan. Butuh beberapa saat untuk mengidentifikasi bahwa kapal tersebut adalah kapal Sewol. Setelah itu, beberapa kalah dan helikopter menyelamat bergegas mendatangi lokasi untuk melakukan penyelamatan. Bukan hanya itu, puluhan tentara dan ratusan penyelam dikerahkan untuk mencari penumpang dan keawak kapal yang menjadi korban. Proses penyelamatan ini juga mendapat bantuan dari kapal Perang Amerika Serikat, yaitu USS Bonhomme Richard yang sedang berpatroli di kawasan tersebut. Dari hasil penyelamatan, sebanyak 304 penumpang dan awak kapal ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Hanya 172 orang yang berhasil selamat. Kapten kapal dicaci. Pada peristiwa 16 April 2014 melibatkan tragedi kecelakaan, kapal Sewol tersebut, kapten kapal Lo Joon-suk menjadi sasaran ujatan dari masyarakat Korea Selatan. Pria yang berumur 69 tahun tersebut dianggap pihak yang bertanggung jawab atas kelambatan evakuasi saat peristiwa tersebut terjadi. Proses evakuasi baru dilakukan setelah alarm darurat dibunyikan. Saat itu, kapten kapal terbukti tertangkap kamera mengenakan jaket pelampung saat diselamatkan dari dek atas Sewol. Dia bahkan sengaja meninggalkan kapal yang terbaring dan mengabaikan kepanikan para penumpangnya. Saat ditanya mengenai evakuasi yang lambat, Lee berdalih bahwa dia khawatir para penumpang akan hanyut jika mereka meninggalkan kapal tanpa kondisi yang tepat. Namun bukti terakhir, Jusin menunjukkan bahwa sebagian penumpang yang selamat adalah mereka yang memilih terjun ke laut. Setelah penumpang yang mematuhi perintah kapten dan diam di kapal menjadi korban yang tidak selamat. Selain itu, Lee sempat menjelaskan bahwa sebelumnya dia sudah memberikan instruksi mengenai rute pada awal kapal. Kemudian dia juga izin pergi ke kamar tidurnya dan terjadilah kecelakaan yang menewaskan ratusan orang tersebut. Ditemukan banyak jasad berdesakan di ruangan kapal. Pada peristiwa 16 April 2014, saat kapal Sewol mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kapal karang, terdapat hal menarik yang ditemukan dalam proses penyelamatan. Kapal yang tenggelam dengan posisi miring menyebabkan kabin-kabin kapal terbalik, sehingga para penyelam harus menyelusuri lorong-lorong sempit untuk mencari korban. Dalam pencarian tersebut, penyelamat menemukan sekitar 48 jasad yang berdesakan di salah satu ruangan sempit dengan memakai jaket penyelamat. Kapten Angkatan Laut, Kim Jong-un, saat itu menjelaskan bahwa temuan tersebut diduga banyak penumpang yang terjebak saat kapal miring dan mulai tenggelam. Meskipun telah ditemukan lokasi korban, namun para penyelam mengalami kesulitan dan dalam mengevakuasi jasad yang ditemukan. Pada kondisi kapal yang terbalik dan segala sesuatu yang mengambang, menjadi kendala berat bagi para penyelam untuk melakukan penyelamatan. Penyelidikan tragedi pelayaran terbesar yang ada di Korea Selatan Peristiwa 16 April 2014 yang melibatkan tenggelamnya kapal Sewol ini dinilai sebagai tragedi terbesar di dunia pelayaran Korea Selatan. Hal inilah yang mentorong dilakukannya penyelidikan guna mengungkap kesalahan yang menjadi penyebab peristiwa ini, termasuk dugaan modifikasi kapal yang mungkin berpengaruh pada keseimbangan kapal. Ternyata ditemukan bahwa modifikasi yang telah dilakukan pada tahun 2013 setelah Sewol dibeli oleh perusahaan Jepang, hasil modifikasi tersebut memungkinkan penambahan kapasitas penumpang dari 804 menjadi 921 orang. Dalam penyelidikan tersebut, aparat juga telah menahan kapten dan awak kapal untuk dugaan penyelidikan kriminal. Selain itu, penyelidik juga mencari 20 organisasi yang berafiliasi dengan operator kapal veli tersebut, termasuk menggeledah rumah Yopiuen, seorang miliarder di mana keluarganya mengoperasikan kapal Sewol tersebut. Demikianlah video ini, dan sebelum video ini berakhir jangan lupa subscribe channelnya, nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Maibian. Semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye!